bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam sahabat al hidayah dimanapun berada apa kabarnya nih alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini nevi setianti menyapa kembali nih sahabat al hidayah di rumah dengan acara podcast keangkat kita hari ini nevi punya bintang-bintang yang nanti kita akan belajar sama-sama dengan beliau dan tapi sebelumnya nevi mau ajak teman-teman sahabat al hidayah untuk like, komen, dan subscribe semua media sosial kita ada youtube kita di ymah underscore tv ada instagram juga tiktok kita di atlife.al hidayah dan juga facebook fan page kita yaitu di masjid al hidayah modern land kota tanggerang jangan lupa di follow di share dan di komen dan di like sebanyak-banyaknya pastikan media sosial yang ada di ymah underscore tv dan juga di atlas.al hidayah oke hari ini temanya mungkin sebelum-sebelumnya kita agak lebih santai sebenarnya ini juga santai sih tapi temanya hari ini lebih atau kita akan membahas tentang yang sekarang sedang bumi dan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia pun sekarang sedang membahas nih yaitu soal negara saudara kita yaitu Palestina ada apa sih dengan Palestina nah nanti kita akan belajar dan tahu semua insyaallah dari narasumber kita ada siapa ya narasumber kita oke perkenalkan narasumber kita Ustaz Kopri Nur Zain Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Nolay dan Bisapa sahabat al hidayahnya Assalamualaikum sahabat al hidayah dimanapun berada insyaallah pada sore hari atau siang hari ini atau malam hari ini dimanapun waktu kita berada saat ini insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Palestina Palestina yang heboh sekatan memang saat ini sedang puncak-puncaknya dimana perlawanan dari Palestina juga sangat-sangat luar biasa kesamping itu kegigihan pengototan dari penjajah Israel juga saat ini juga sedang berada di puncaknya juga maka kita lihat bagaimana sih sebenarnya masalah ini baik Ustaz tapi sebelum kita ke topik pembicaraan kita itu membahas pangkala Palestina Ustaz boleh dong Ustaz kesehariannya Ustaz kesibukan kesibukannya Ustaz sedang ngapain aja sih Ustaz boleh sahabat-sahabat al hidayahnya mungkin ingin tahu juga kesibukannya kalau sehari-hari biasanya saat ini saya lebih disebutkan oleh disertasi karena sekarang sedang ambil program S3 di PT IKI Jakarta program pendidikan karir ulama yang didanai oleh LPDP Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahap disertasi di samping itu juga ya aktivitas rutin yang lainnya walaupun memang sekarang tidak terlalu maksimal saya juga akan biasanya ngimamin disini sebagai imam di Masjid Al-Hidayah bersama teman-teman yang lain setelah lebihnya adalah masalah-masalah keluarga dan domestik tapi Ustaz masih ini enggak masih suka keluar negeri enggak ada juga karena memang kebetulan istri saya sedang berdinas di Kamboja di Penumpeng masih sering kesana bulan ini saya enggak kesana karena memang kemarin bulan kemarin enggak kesana bulan Oktober karena memang istri saya sedang ada tugas di Indonesia jadi saya tidak perlu kesana jadi Ibu sedang pulang ke Indonesia lagi bertugasnya tapi sudah balik oh sudah balik lagi ke Kamboja cuma sebentar aja berarti Ustaz sekarang lagi LDR ya lagi LDR lagi jarak jauh ternyata sabar Al-Hidayah Masya Allah Ustaz berarti tadi kesibukannya Ustaz selain sedang menyusun tugas akhir S3 Ustaz ya Insya Allah S3 juga masih rutin berda'wah ya Ustaz ya Insya Allah jadi sebagian jadwal-jadwal kajian yang masih bisa saya penuhi saya coba untuk penuhi tapi kalau seandainya saya rasa agak sedikit mengganggu ada juga yang saya cancel biar juga fokus karena memang dana yang diberikan oleh LPDP ini kan juga adalah amanah dan harus diselesaikan lah seharusnya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh LPDP jadi jangan sampai nanti gara-gara kesibukan lain akhirnya amanah yang ini juga terbengkala berarti berarti Ustaz tuh kayak beasiswa gitu Ustaz ya apa tadi Ustaz dari LPDP apa itu Ustaz LPDP lembaga pengelola dana pendidikan itu di bawah Kementerian Keuangan dia yang mengelola dana pendidikan beasiswa yang berada di bawah Kementerian Keuangan saat ini sudah puluhan ribu mahasiswa yang diberikan fasilitas beasiswa oleh LPDP baik dalam maupun luar negeri makanya ini juga kesempatan untuk teman-teman siapapun yang merasa susah untuk melanjutkan pendidikan sebenarnya saat ini sudah tidak ada alasan karena kalau dulu memang tidak ada fasilitas beasiswa yang diberikan oleh negara kecuali hanya kalangan tertentu yang punya jalur orang dalam dan segala macam kalau sekarang itu sudah jelas dengan sistem yang sangat terbuka dengan rekrutmen yang sudah dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun bisa masuk siapapun bisa masuk yang penting memenuhi kriteria dan persyaratan dan juga standar yang telah ditetapkan oleh LPDP berarti memang siapapun tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak sekolah sekarang tidak ada alasan untuk tidak sekolah tapi Ustaz untuk BSSO ini hanya untuk kuliah atau? iya kalau LPDP LPDP memberikan pembiayaan itu untuk S2 dan S3 oh S2 dan S3 Masya Allah jadi kalau misalnya S1 nya biaya sendiri pengen coba S2 S3 bisa ikat Ustaz ya? bisa keluar negeri bisa banyak nih teman-teman yang luar negeri sekarang ribuan orang yang diberi oleh LPDP di luar negeri Masya Allah Masya Allah jadi alhamdulillah sekarang negara kita sangat-sangat perhatian sama masalah pemberikan jadi siapapun yang punya prestasi tetaplah sabar untuk berjuang nanti kalau sudah pada tahap S2, S3 atau pasca serjana Insya Allah LPDP bisa menjadi alternatif yang cukup besar peluangnya cukup besar karena setiap tahun dia membuka cukup banyak Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan ya teman-teman atau sahabat alidaya yang pengen banget S2, S3 tapi apa ya biayanya belum ada atau tidak cukup nah sebenarnya bisa banyak banget peluang-peluang beasiswa-beasiswa ya mudah-mudahan sahabat alidaya punya cita-cita berpendidikan tinggi sama Allah dimudahkan Amin Amin Baik Ustaz kita ke topik atau tema podcast kita hari ini yaitu tentang Palestina pengen tahu dulu Ustaz sejarah apa aja sih yang ada di negara Palestina gitu katanya ada sejarah tempat dimana Rasulullah naik waktu Mi'raj ya Ustaz ya gimana sih Ustaz ceritanya jadi Palestina itu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi salah satu tempat yang di apa ya sudah satu tempat yang istimewa sejak zaman Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam dari Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam itu dulu tinggal di daerah Babylonia namanya Irak nah Irak Babylonia kemudian karena sudah tidak nyaman di sana kemudian Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam melakukan hijrah kan di sana kan Ibrahim sampai kan ada kisahnya Nabi Ibrahim sampai dibakar dengan api yang urut di Babylonia jadi malah sudah tidak nyaman dengan kondisi di sana dimana dia dimusuhi sedangkan yang beriman di sana cuma dia dan istrinya maka dia pun meninggalkan daerah Babylonia dan berangkatlah dia ke negeri dulu namanya Kan'an daerah sekitar segitu Kan'an jadi sampai dia disitu yang namanya sekarang Palestina maka dia tinggal di sana oh dulu itu namanya Kan'an kalau sekarang Palestina jadi disitu tempat Nabi Ibrahim tinggal dulu tinggal dengan Siti Sarah sedangkan Nabi Ibrahim juga punya istri yang lain yang namanya Siti Hajar setelah punya anak dengan bayinya diantarkan oleh Ibrahim sampai ke negeri Mekah jadi antara Mekah dengan Palestina itu dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah berkaitan sudah berhubungan jadi itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada disitu kemudian pada zaman Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf apa namanya pada Nabi Yusuf itu kan cicitnya Nabi Ibrahim Ibrahim punya anak Ishad Ishad punya anak Yaakob Yaakob punya anak Yusuf jadi Nabi Yusuf adalah cicitnya Ibrahim jadi ketika Nabi Yusuf itu kecil dia ditampakkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya sehingga pindah ke Mesir artinya takdir membuat dia ke Mesir sehingga dia menjadi penguasa di Mesir dan kemudian dia undang keluarganya untuk datang ke Mesir dan datanglah keluarganya semua ke Mesir ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi penguasa dan terakhir setelah mereka berkembang biak di Mesir mereka diperbudak ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya jadi generasi yang berikut-berikutnya dari generasi Raja-Raja Mesir ketika itu dimana pada zaman Nabi Musa AS dan sebelum kelahiran Nabi Musa orang-orang Bani Israel itu mengalami penindasan yang luar biasa kan kisahnya Nabi Musa itu kan dihanyutkan ke dalam sungai oleh ibunya kenapa dihanyutkan ke dalam sungai karena memang ketika itu Fir'aun punya kebijakan setiap anak laki-laki dari Bani Israel Bani Israel itu artinya Bani Ya'kub Ya'kub itu nama lainnya Israel jadi Israel itu adalah Ya'kub jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Israel itu adalah Nabi Ya'kub bapaknya Nabi Yusuf atau cicitnya atau cucunya Nabi Ibrahim Cucunya Nabi Ibrahim jadi pada zaman Nabi Musa dan sebelum kelahiran Nabi Musa itu Bani Israel ditindas luar biasa yang laki-lakinya dijadikan budak perempuannya dibiarkan hidup ada kerja paksa maka ketika setiap apa namanya dan ada kekhawatiran dimana suatu ketika Fir'aun bukan bermimpi dia bermimpi bahwa ada anak dari Bani Israel laki-laki yang akan memusnahkan kerajaannya maka karena mimpinya itu dia ingin membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel nah maka ketika itulah Nabi Musa itu dilahirkan dihanyutkan oleh ibunya sehingga Fir'aun kemudian atas bujuk rayu daripada istrinya memelihara Musa di dalam istana singkat ceritanya begitu kan jadi pada zaman Nabi Musa kecil remaja dia hidup bersama Fir'aun sampai Nabi Musa diutus dia tidak tega melihat kaumnya ditindas oleh Fir'aun maka kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir tapi Fir'aun tidak mengizinkan karena Fir'aun ingin mereka tetap jadi muda tetap bekerja di bawah penindasan tapi Musa ingin menyelamatkan mereka akhirnya Allah putus Nabi Musa ketika itu dan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir sampailah mereka ke daerah yang namanya Sinai yang dekat daripada Israel atau dekat Palestina sekarang daerah Sinai jadi dari Sinai itu nanti mereka akan nyeberang sampai ke kawasan negeri Syam atau kawasan yang dekat dengan Palestina dengan menyeberang melewati Laut Merah ketika itu kan di laut itulah kan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT jadi ketika itu memang Allah SWT menjanjikan kepada Bani Israel bahwa mereka setelah karena sabarnya mereka terhadap minda Sin Fir'aun kemudian mereka mau ikut kepada Nabi Musa diajak oleh Nabi Musa mereka mau beriman walaupun iman mereka itu turun naik ada kalanya mereka ketika berhala mereka minta para Musa buatkan kami berhala untuk kami sembah kemudian diingatkan lagi oleh Nabi Musa ada kalanya mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu mereka cari ikan pada hari Sabtu ketika dilarang mereka buat hari mereka buat mereka apa namanya jaringnya itu mereka tanam pada hari hari Jumat kemudian pada hari Sabtunya mereka ibadah pada hari Minggunya mereka mengambil jaringnya sehingga ikan-ikan yang banyak hari Sabtu itu sudah dapat mereka jadi mereka berhilah kalau dalam bahasa itunya bahasa para ulamanya mereka berkilah atau berhilah mencari siasat mereka ingin melanggar tapi kesannya tidak melanggar jadi ada iman mereka naik turun tapi diantara mereka ada yang baik ada yang soleh ada yang tidak baik banyak mereka yang pasif juga dan mereka dijanjikan oleh Allah SWT ketika itu kalau mereka mau dan kalau mereka mau berjuang Allah menjanjikan untuk mereka negeri Palestine itu pada zaman dahulu itu cerita awalnya mereka dijanjikan oleh Allah SWT negeri Palestine tapi mereka tidak mau berperang mereka takut mengecut mereka katakan kepada Nabi Musa AS Wahai Musa pergilah engkau dan Tuhan perangilah orang-orang yang ada di dalam kami akan nunggu di sini sehingga Allah hukum mereka padahal Allah jadikan itu dulu sebagai tempat yang menyelamatkan mereka tempat mereka akan selamat di sana terlindungi tapi mereka tidak mau mereka suruh Nabi Musa AS untuk berperang melawan orang-orang yang berada di dalam Palestina itu kemudian mereka menunggu di luar kata mereka kami nunggu di sini sampai kami selesai perang kalau sudah selesai nanti kami baru masuk kami baru mau masuk sampai akhirnya pada zaman Nabi Musa mereka tidak berhasil masuk ke Palestina kemudian kemudian setelah zaman Nabi Musa habis Nabi Musa meninggal mereka masih berada di dalam namanya Tih kalau dalam bahasa Arabnya itu kalau bahasa bahasa kitanya berada dalam lingkaran setan apa namanya labirinnya pergi ke sini kayaknya mirip ternyata sampai di sana tertutup pergi ke sini kayaknya pintu keluar tapi ternyata tertutup selama 40 tahun mereka dihukum di tengah padang pasir dan mereka tidak bergerak walaupun mereka merasa sudah berjalan sekian jauh tapi mereka tidak sampai kepada tujuan yang mereka selama 40 tahun mereka dihukum Allah SWT sampai suatu ketika ketika Nabi Musa sudah meninggal Allah utuslah keturunan-keturunannya dan ketika ketika zaman setelah Nabi Musa zaman Nabi Yusha bin Nun yang dulunya adalah muridnya Nabi Musa ada seorang raja diutus oleh Allah untuk mereka namanya Raja Tolud jadi Tolud ini cikal bakal kerajaan Bani Israel itu jadi Allah utus di tengah mereka Tolud kemudian Tolud ini mengalahkan Jalud pasukannya sangat besar dengan kesabaran tapi yang mengalahkan Jalud itu hanya sebagian kecil saja jadi ibaratnya mereka punya sekian ribu pasukan yang ikut bersama Tolud untuk berperang pada akhirnya hanya segelintir saja tapi yang segelintir ini Allah berikan kemenangan kepada mereka kenapa karena mereka sabar di jalan Allah SWT akhirnya mereka punya kerajaan dan kemudian pada zaman Tolud itu menjadi raja diantara prajuritnya ketika itu ada namanya Daud kemudian Daud berhasil membunuh Jalud dan kemudian setelah Tolud meninggal Daud ini diangkat menjadi raja kemudian dia sekaligus diukus sebagai Nabi oleh Allah SWT makanya Nabi Daud dan ketika itu mereka sudah berhasil karena mereka sudah punya kerajaan sudah punya pasukan mereka berhasil memasuki tanah Palestina tapi setelah Nabi Musa jauh jauh setelah Nabi Musa dan kemudian sampai mereka di Palestina disana mereka punya kerajaan awalnya Daud kemudian punya kerajaan yang namanya kerajaan Sulaiman yang katanya Haikal Sulaiman itu kan yang terkenal yang sering disebut oleh mereka bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Haikal Sulaiman makanya mereka berusaha untuk menguasainya kembali kata mereka mereka berusaha untuk menggalinya jadi mereka punya kerajaan seperti itu dan terus setelah mereka mengalami masa gemilang pada zaman Nabi Sulaiman dan kerajaan Sulaiman ini kan adalah sebuah kerajaan yang memang tiada tandingannya di dunia burung-burung menjadi bala tentaranya hewan menjadi bala tentaranya kan ada kisah burung hut-hut ingat kan itu kan burung salah satu pasukan Nabi Sulaiman jadi ada pasukan dari kalangan burung ada pasukan dari kalangan jin ada kasukan dari kalangan yang lain-lain angin pun ditundukkan untuk Nabi Sulaiman jadi itu kerajaan kata Nabi Sulaiman itu adalah yang kerajaan yang tidak mungkin dan tidak akan patut engkau berikan kepada orang setelah artinya sebesar apapun kerajaan setelah Nabi Sulaiman itu gak akan ada yang menyamai kerajaan Sulaiman ini kerajaan itu dari Bani Is Ro'il tempatnya dulu memang di Palestina tapi setelah itu itu kan jauh sebelum Islam datang jauh sebelum Islam datang beberapa waktu kemudian setelah kerajaan Sulaiman sudah apa namanya sudah mulai apa namanya mulai atau kerajaan Yahudi mulai hancur mereka juga sudah saling berpecah belah kemudian Allah utuslah bala tentara yang besar yang menghancurkan mereka yang menghancurkan mereka yang menyebabkan mereka tersebar diatas penjuru dunia karena tanah itu direbut oleh salah seorang raja dari Babylonia namanya Nebukadnezar Nebukadnezar kemudian menjelang ketika itu Yerusalem kemudian Yahudi Yahudi ini sudah pergi tidak lagi tinggal di sana itu jauh sebelum Islam datang kecuali hanya sedikit saja yang tidak menjadi masyarakat biasa yang sampai saat ini masih ada keturunannya di sana tapi kebanyakan mereka terutama dari kalangan bangsawan Yahudi ketika itu sudah pergi kemana-mana itu jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bahkan dan sampai datang kerajaan apa namanya kerajaan Babylonia ini di kalahkan oleh Romawi kemudian Yahudi pun ada yang tinggal di sana tapi banyak dari mereka yang sudah tidak lagi tinggal di sana walaupun masih ada keturunannya yang menetap di sana dan pada zaman Nabi Isa diutus oleh Allah mereka sudah tidak lagi punya kerajaan di sana kerajaan di sana adalah kerajaan Romawi jadi ketika itu kerajaannya sudah Romawi jadi sudah tidak ada lagi kerajaan Sulaiman dan setelah itu setelah itu ketika mereka sudah berada di bawah kerajaan Romawi kemudian datanglah Islam Islam tidak pernah mengusir Yahudi dari sana makanya sampai ketika pada zaman dari dinasti yang ada pada zaman Khulafa'u Rashidin ada orang Yahudi di sana karena mereka pun duduk di sana tidak pernah diusir mereka di sana kemudian pada zaman dinasti Bani Umayyah Yahudi juga sudah ada di sana Nasrani juga ada di sana makanya di sana ada gereja sebagaimana juga ada masjid di sana dan kayak gereja yang di Gaza yang kemarin dihancurkan sudah lama sekali umurnya katanya gereja tua paling tua di sana jadi termasuk juga sinagok juga ada karena disitu adalah salah satu tempat tinggalnya orang Yahudi memang tapi ketika itu yang mayoritas penduduk yang tinggal di sana sudah menganut agama Islam jadi terakhir itu kan ketika Islam datang ketika Nabi SAW diutuskan apa namanya di sana masih berada di bawah kerajaan Romawi masih di Rasan kemudian pada semban Sedina Umar baru ketika itu secara pemerintahannya berada di bawah kekuasaan kemuslimin makanya Sedina Umar mengambil kunci apa namanya kunci Al-Quds itu Betul Maqdis dulu kan ada benteng-benteng kalau setiap perkampung dulu pasti ada bentengnya untuk mencegah serangan mendadak dari musuh jadi ketika itu Sedina Umar sudah mengambil kunci Betul Maqdis dari orang-orang Romawi dari kerajaan Romawi sehingga sudah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam ketika itu dan ketika Palestina atau ketika Betul Maqdis atau Al-Quds itu berada di bawah pemerintahan Islam orang-orang itu tidak diusir tanah mereka tidak diambil makanya sampai sekarang orang Kristen yang Kristen Ortodok masih banyak di sana orang Yahudi Ortodok yang memang asli penduduk sana masih ada di sana sebagaimana juga orang Muslim yang memang dari nenek moyang mereka mereka tinggal di situ ini jadi selama pemerintahan Islam tidak pernah terjadi huru hara tidak pernah terjadi perang antaragama di sana sama sekali tidak pernah makanya ada seorang Rabi Yahudi kemarin ada videonya dia mengatakan selama berabad-abad kami berada di bawah pemerintahan Islam tidak ada kami menemukan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan berada di bawah pemerintahan Islam mereka pernah berada di bawah Romawi mereka terpindas mereka berada di bawah pemerintahan Yahudi sekarang di bawah pemerintahan Zionis sekarang mereka juga terpindas sekarang ini orang-orang yang Yahudi Ortodok kan pro-Palestina kan banyak juga Yahudi yang pro-Palestina pro-negara Palestina mereka anti-pembantaian anti-genosida yang sekarang yang ada di Gaza yang terjadi apa orang-orang Yahudi pun yang notabene adalah darah daging mereka juga kan satu bangsa dari mereka mereka aniaya juga ada videonya jadi apa ini apa namanya konfliknya itu bukan masalah karena agamanya makanya di apa namanya di Gaza yang dibom itu salah satunya kan adalah gereja juga dibom iya betul terus itu rumah sakit baptis itu rumah sakit Kristen juga dibom dan luar biasanya orang-orang Kristen yang ada di Gaza ketika disuruh pindah untuk mengungsi mereka gak mau apa kata mereka enggak kalau mau bunuh kami bunuh aja kami disini ini tempat kami ini rumah kami kalau gak bom kami ini dibom aja disini artinya apa mereka itu sudah sama penderitaan mereka dengan warga muslim yang ada disana jadi itu kondisi yang ada sekarang itu nah terus bagaimana prosesnya kenapa kok bisa ada negara Israel ini kan ini yang menarik Israel itu dulu kan tidaklah menjadi sebuah negara jadi kalau kata seorang profesor Noam Chomsky seorang profesor Yahudi dia Yahudi tapi orangnya objektif dia mengatakan Israel itu adalah perpanjangan daripada penjajahan barat terhadap negara-negara lain terutama negara-negara timur jadi ketika barat sudah apa namanya sudah berhenti artinya mereka sudah buntu di dalam masalah penjajahan mereka kan kita kan dijajah oleh siapa Belanda Belanda juga menjajah Singapur apa namanya Inggris menjajah Singapur misalkan menjajah Malaysia menjajah India itu kan setelah perang dunia kedua itu penjajah itu negara-negara yang ada negara-negara yang terjajah itu kan sudah mulai merdeka satu ke satu sehingga negara-negara penjajah ini apa namanya Inggris Perancis kemudian Spanyol dan yang lain-lain mereka sudah kehilangan sumber pendapatan kalau selama ini datang ke Indonesia kayak orang Belanda ini mereka menyatakan ini ada tanah mereka tinggal mengeluk aja bawa ke sana jadi setelah itu di penghujung atau masih dalam suasana baru selesai perang dunia kedua tepatnya pada tahun 1948 maka atas lobby-lobby daripada Zionis jadi Zionis ini adalah sebuah gerakan Zionis itu adalah sebuah gerakan cuman mereka memanfaatkan teks-teks yang ada di dalam Taurat yang kaitannya misalkan Palestina itu adalah daerah yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel Israel maka mereka melobby kerajaan Inggris ketika itu sebagai salah satu negara yang menang di dalam perang dunia perang dunia kedua yang juga didukung oleh Amerika kan Amerika itu kan orang Inggris juga kan yang mendirikan Amerika itu kan juga orang Inggris kalau penduduk asli Amerika itu bukan orang putih ya sama kayak orang Latin kulitnya coklat-coklat begitu jadi atas lobi daripada gerakan Zionis internasional kepada kerajaan Inggris kemudian mereka mengatakan apa namanya untuk orang-orang bangsa Israel yang sebelumnya pernah mengalami kejadian pahit yaitu holokus pembunuhan masal oleh Nazi Jerman jadi mereka diberikan sebuah negara yang namanya negara Israel di daerah Palestina kenapa alasannya adalah karena Palestina adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka di dalam kawrat sehingga mereka prokhamilkan padahal di Palestina sudah ada penduduk disitu mereka sudah ada bangsa Palestina bangsa Arab yang bercampur antara Islam antara Nasrani dengan Yahudi juga yang ada disana tapi gerakan Zionis ini tidak menganggap itu semua jadi mereka berdalilah itu yang mereka tanamkan kepada bangsa mereka sesama Yahudi bahwa ini adalah negeri yang dijanjikan untuk kita padahal itu bukan zamannya lagi sedangkan yang disana adalah sudah penduduk yang turun temurun sudah tinggal disana yang itu mereka juga adalah keturunan dari orang-orang yang sudah tinggal sebelumnya beribu-ibu tahun sebelumnya disana maka ketika negara Israel didirikan maka orang-orang bangsa Yahudi yang ada di Eropa yang ada di Rusia yang ada di Amerika yang ada dimana-mana berbondong-bondong datang ke Israel datang ke Timur Tengah karena menurut mereka itu adalah negara mereka padahal mereka sudah punya negara mereka jadi warga negara di Eropa tapi karena sudah didirikan negara disini untuk mereka atas restu daripada kerajaan Inggris dan kemudian diresmikan juga oleh PBB yang saat itu betul-betul dikuasai oleh negara-negara Barat maka orang-orang yang merasa berdarah Yahudi mereka merasa memiliki hak untuk menguasai darah Palestina maka ketika itu mereka datang dengan bantuan-bantuan dari Barat mendirikan negara berperlang dengan orang-orang yang ada disana melanjutkan penjajahan kata Noam Chomsky jadi kemudian mereka mengambil alilah tanah Palestina yang awalnya sedikit awalnya sedikit kemudian bertambah lama bertambah mereka kuasai rumah-rumah orang Palestina mereka okupasi mereka kuasai kemudian orang Palestina diusir sehingga terjadilah ada peristiwa Nakbah namanya Nakbah itu artinya adalah eksodus eksodus besar-besaran dari orang-orang Palestina keluar meninggalkan negeri mereka karena tidak tahan dengan perlakuan daripada para pendatang yang datang dari berbagai negara itu yang mengaku bahwa mereka memiliki daerah yang ada di Palestina dan mereka namanya negara mereka diusrah ini secara secara umum gambarannya seperti itu makanya mereka ngotot mereka ngotot karena bagi mereka ditanamkan kepada mereka bahwa itu adalah perintah agama padahal robi-robi mereka sendiri tidak pernah mengakui ada yang tidak mengakui adanya negara Israel ada yang tidak setuju dengan pendidikan negara Israel karena mereka tahu itu ilegal karena kalau mengkaji dari sisi bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka itu dulu kepada umat Nabi Musa ketika mereka ditindas oleh Fir'aun kemudian mereka sabar maka mereka dijanjikan akan diberikan negeri yang diberkati yaitu daerah Masjidil Aksol sana dan sekitarnya tapi setelah mereka terusir selama sekian abad yang lalu kemudian orang yang ada sekarang yang diusir itu kan orang dulu sudah meninggal juga yang usirnya sudah meninggal yang diusir juga sudah meninggal sekarang kan kita sudah sama keturunan ada keturunan yang diusir ada keturunan yang mengusir dan mereka sudah menempati daerah masing-masing tapi kata mereka yang dulu merasa terusir padahal mereka juga pendatang di sana karena Nabi Ibrahim ketika datang ke sana kan juga adalah perantau ke sana pada awalnya kalau itu yang dikaji tapi mereka berpegang pada bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan maka mereka ngototnya di situ jadi bagi mereka walaupun itu sebenarnya bukan ajaran dari Yahudi bukan disepakati oleh Yahudi bahwa mereka harus mendirikan sebuah negara yang namanya Israel akan tetapi pandangan seperti itu ditanamkan oleh Rezim Zionis untuk mengelabui orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk mendapatkan dukungan terhadap apapun yang mereka lakukan dalam menguasai tanah Palestina menarik banget ceritanya jadi tahu ternyata sejarahnya itu Palestina dan Israel ini bukan karena perang agama bukan maksudnya Islam ini teroris atau apalah jadi dia membunuh kaum-kaum muslim yang ada di sana ternyata bukan kalau perang agama dari dulu walaupun perang itu nanti jadinya perang agama juga maksudnya adalah bagi orang Islam ketika dia berjuang mempertahankan siapapun mempertahankan sebuah hak itu ujung-ujungnya bisa dibawakan kepada agama karena ketika kita membela kebenaran berarti kita membela agama tapi dalam masalah ini itu bukan karena nas agama bukan karena teks agama tapi karena kepentingan karena kepentingan golongan tertentu ada kelompok Zionis itu namanya karena kepentingan itu jadi teks-tek agama itu mereka alihkan pemahamannya atau mereka tafsirkan seenak mereka yang seakan-akan sesuai dengan apa yang akan membantu misi mereka untuk memuasai tanah Palestina untuk menanamkan para orang Yahudi bahwa apa yang kita lakukan ini tidak benar supaya orang Yahudi totalitas disitu kalau sudah masalah agama kan kita totalitas berani mati walaupun orang Yahudi itu juga sebenarnya mereka adalah bangsa yang penakut mereka sebenarnya bangsa penakut kalau sekarang mereka ketika mendapat kemusiwa dikit kan langsung teriak-teriaknya luar biasa orang Palestina semua keluarganya mati masih bisa tersenyumannya mereka banyak banget beredar video kayak anak umur 3 tahun udah gak punya keluarga tetapi masih apa ya aduh Masya Allah deh pokoknya sekarang banyak video beredar makanya memang Palestina itu sepertinya memang sengaja Allah jaga untuk untuk apa ya untuk memperlihatkan kepada kita standar keimanan kita yang ada di mana-mana ini kalau dibandingkan dengan orang-orang Palestina itu gak ada apa-apanya mereka kehilangan harta kehilangan keluarga kehilangan tempat tinggal udah biasa mereka dan mereka gak mengeluh mereka gak mengeluh sudah sekian lama dari tahun tahun 48 sudah sekitar 75 tahun sekitar 75 tahun mereka dijajah sampai sekarang mereka berjuang tapi Ustaz dari 75 tahun itu kenapa kita kan punya yang namanya PBB Ustaz kenapa sih negara-negara maksudnya PBB tersebut gak membantu untuk mendamaikan mereka atau bagaimana gitu orang-orang awal yang seperti Nevi mungkin sahabat-sahabat Alhidayah kok gak ada yang bantu sih Palestina gitu dari PBB-nya dari PBB itu banyak yang baik tapi sayangnya kendalinya masih dikuasai oleh orang-orang yang sudah terkena virus lobi-lobi Yahudi lobi-lobi Zionis karena kalau Yahudi tidak semua mereka jadi Zionis jadi Zionis ini bukan hanya Zionis Yahudi aja sebenarnya Zionis Yahudi Zionis Kristian itu bersatu tapi yang lebih ruminan adalah Zionis Yahudi kalau Kristian kan tidak terlalu kentara Zionis jadi PBB seakan-akan tidak berfungsi kenapa karena selama ini disokong oleh seperti Amerika oleh Inggris untuk selalu apapun yang dilakukan oleh Israel mereka selalu menegakkannya selalu membenerkannya selalu menyalahkan Palestina dan termasuk mereka juga menekan bangsa-bangsa Arab menekan negara-negara Arab jumlahnya sampai 20-an itu termasuk negara-negara Islam juga makanya kemarin itu dengar gak pidatonya Bu Retno Bu Menteri Luar Negeri DPPB dan dia menjelaskan kemudian dia menekankan tentang prinsip Indonesia dan posisi Indonesia dalam kasus Palestina bahwa Indonesia berada bersama Palestina itu sangat luar biasa jadi pengaruh-pengaruh Amerika gak terlalu ini kalau sebelumnya tidak tidak banyak yang berani makanya bila walaupun perempuan kemarin itu betul-betul diapresiasi lah karena berani menyuarakan itu bangsa Arab pun gak berani sebagian bangsa Arab gak berani untuk ngomong itu sebagian ada sebagian kayak kemarin itu Kuwait menyampaikan Al-Zahir juga menikaskan prinsipnya saya nantang videonya tapi sebagian besar negara Arab hanya berbicara hal-hal yang normatif aja bahasa basi lah tapi Ustadz melihat keadaannya sekarang gimana sih Ustadz melihat Palestina yang kayaknya makin hancur aduh Masya Allah gimana ya kalau ngomongin Palestina tuh Masya Allah Ustadz selalu sedih aja ngeliat videonya anak-anak yang gak tau apa-apa mereka harus harus jadi korban gitu gimana sih Ustadz melihat Palestina sekarang gitu itu sudah kayak memang sudah menjadi takdirnya Palestina ya pertama ya saya lihat begitu karena Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan ayatnya ayatnya dan kami sudah menetapkan untuk Bani Israel di dalam kitab ini di dalam catatan takdir Allah itu sudah ditetapkan bahwa kalian akan merakukan kerusakan di atas muka bumi sebanyak dua kali ketika datang kalau datang janji yang pertama kerusakan yang pertama ketika mereka melakukan kerusakan pertama maka kami kirim kepada kalian hamba-hamba kami kemudian mereka memerangi kalian sampai para hamba-hamba kami itu atau pasukan Allah itu mencari mereka sampai ke apa namanya sampai ke seluruh penjuru sampai mereka pun tersebar kemana-mana kemudian 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 kami kembalikan untuk kalian kemegahan kami kembalikan untuk kalian kekuatan kami berikan kepada kalian pasukan kami kami lebih suka berperang kalau dulu kalian sekarang lebih suka berperang pokoknya diberikan kemenangan ibaratnya begitu namun kata Allah kalau datang sudah janji yang terakhir jadi kerusakan pertama sudah diselesaikan Allah kirimkan apa namanya bala tentara yang sangat kuat membuat mereka tersebar atau terpencar dimana-mana kemudian mereka diberikan kekuatan lagi membangun kerajaan lagi membangun negara lagi kekuatan lagi kemudian mereka merakukan kerusakan lagi dan para ulama kontemporer mengatakan kerusakan yang kedua itu adalah ini zamannya sekarang ketika mereka mengambil alih tanah palestina secara paksa kemudian ketika mereka membunuhi anak-anak muna perempuan yang tua dan muda dan segala macamnya mereka kata Allah SWT kalau datang janji yang terakhir akan hitamlah akan jeleklah wajah kalian artinya sangat geramlah kalian sedihlah kalian kecewalah kalian dan miscaya hamba-hamba kami yang kedua itu yang akan mengalahkan kalian akan masuk lagi ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya sebelum itu artinya orang muslim itu nanti akan kembali juga ke masjid al-akso sekarang kan tidak bebas kita ke masjid al-akso malah gak boleh kata ustaz yang gak boleh masuk sekarang kalau kita ke al-akso kita izinnya harus ke Israel artinya kalau dia bolehkan masuk kita boleh masuk tapi kalau kita gak diizinkan masuk kita gak boleh masuk Israel yang menentukan sekarang bukan bukan orang Islam jadi itu sudah menjadi ketatapan mungkin bagi saudara-saudara kita ada di sana kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan akan ada senantiasa umatku yang senantiasa unggul kata Rasulullah yang akan senantiasa di atas dimana mereka itu tidak dimudarkan tidak terganggu oleh siapa yang meninggalkan mereka siapa yang menyalahi mereka kan sekarang banyak meninggalkan orang Palestina mereka berperangkan sendiri sekarang bahkan sesama orang Palestina pun sekarang yang berperang yang siapa nih cuma yang di Gaza aja yang di tepi barat tidak laki-laki tepi barat lebih suka jadi polisinya Israel dibandingkan jadi pejuangnya Palestina sebagiannya walaupun mungkin itu dalam kondisi tertentu mungkin mereka terpaksa dan segala macam tapi orang-orang para pejuang ini kata Rasulullah tidak terganggu oleh orang yang meninggalkan mereka atau orang yang menyalahi mereka ketika ditanya siapakah mereka Rasulullah mengatakan dia adalah orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis dan orang-orang yang berada di sekitar Baitul Maqdis nah ini sudah dikabarkan dulu oleh Rasulullah dan ini ya dipastikan adalah orang Palestina karena Rasulullah mengatakan itu adalah di Baitul Maqdis jadi sudah menjadi ketetapan dan kan ada hadisnya juga bahwa kalian pasti akan mengurangi orang Yahudi sampai mereka bersembunyi di balik batu batu mengatakan Wahai Muslim ini orang Yahudi di belakangku bunuhlah dia kemudian mereka bersembunyi di balik pohon kemudian pohon mengatakan Wahai Muslim ini adalah Yahudi bunuh dia jadi gak ada tempat bagi mereka untuk sembunyi dan kecuali satu yaitu pohon Gorkad pohon Gorkad itu Gorkad tidak akan mengatakan seperti pohon yang lain kalau pohon yang lain mengatakan Wahai Muslim ini orang Yahudi bunuh dia kalau Gorkad itu gak dia akan diam aja maka kata Rasulullah Gorkad itu adalah pohon Yahudi dikasih satu itu aja oleh Allah SWT tempat berlindung bagi mereka dan itu kan belum terjadi artinya dan itu terjadi di mana itu ya pasti di sana makanya sebagian ulama itu ada yang ketika diumumkan berdirinya negara Israel dan berbondong-bondongnya orang Yahudi yang berada di berbagai negara datang ke Palestina ketika itu sebagian ulama yang arif ada mereka yang mengucapkan Alhamdulillah kenapa ini janji dari Allah kalau seandainya tidak begitu bagaimana mungkin kita akan berperang dengan orang Yahudi jadi ketika mereka datang ke satu tempat mereka berkumpul disitu itulah tempatnya terwujudnya janji Rasulullah bahwa orang Muslim akan berperang dengan orang Yahudi jadi itu surah dan nubuatnya pada zaman dahulu jadi disitu sebagai ulama kita berbagi daripada jalan takdir yang ditetapkan untuk Palestina itu dari satu sisi tapi di sisi lain kan orang Palestina diberikan ketabahan yang tidak biasa mereka diberikan kekuatan yang tidak biasa tidak kebayangan orang yang jumlahnya cuman sedikit kayak pasukan pasukan yang ada di Gaza itu bisa memporak-porandakan kekuatan militer Israel yang sangat maju artinya inti daripada kekuasaan Amerika atau kekuatan militer Amerika itu bisa didapatkan oleh Israel tapi Israel itu juga bisa apa namanya porak-poranda oleh kekuatannya sedikit ini sangat luar biasa makanya disamping mereka diberikan ujian yang besar kepada mereka diberikan kemampuan yang besar untuk menghadapi ujian itu gitu insyaallah menarik banget kalau misalnya cerita tentang Palestina Ustadz karena berarti apa ya itu semua tuh udah ada di udah ada di Al-Quran Ustadz ya maksudnya kisah Palestina kisahnya Israel sampai sekarang Palestina masih jadi kalau dikatakan kisahnya ada semua di Al-Quran juga tidak tapi isyarat-isyaratnya itu sudah ada nubuat-nubuatnya itu sudah ada diberitakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Bani Israel akan melakukan kerusakan dua kali akan seperti ini kerusakan berarti memang isyarat-isyaratnya sudah ada di Al-Quran gitu Ustadz ya dan Masya Allah untuk apa ya untuk para saudara-saudari kita yang ada di sana itu ketabahannya luar biasa kita disini belum tentu bisa setabah itu Ustadz melihat keluarganya meninggal di depan matanya Masya Allah Ustadz kita kadang-kadang kadang-kadang putus pacar aja udah kiamat aduh bener-bener Ustadz ya orang di sana apa lagi kayaknya kemarin itu ada video anak kecil mungkin anak sekitar umur 7 tahun atau 8 tahun keluar dari ambulan dia terluka dalam kondisi dia berlumuran darah kemudian turun dari ambulan apa yang dia lakukan sujud syukur dia tidak mengeluh dia anak-anak kecil sujud syukur Alhamdulillah kata dia mana ada di kita yang begitu jadi itu mungkin mereka sengaja ditunjukkan untuk kita sebagai timbangan itu mengukur oh saya sampai dimana nih kalau kurang-kurang iman atau lagi down dilihat orang-orang Palestina mungkin Allah sengaja ajang mereka di depan kita untuk menjadi cerminan kita juga seberapa sedekah kita juga dilihat nih dari peristiwa Palestina ini gitu jadi kita juga Masjid Alhidayah Masjid Alhidayah Motherland mengajak sahabat Alhidayah untuk bersama-sama ikut berdonasi jadi disana kan listrik sudah terputus air bersih juga sudah tidak ada sinyal pun sudah tidak ada obatan makanan semua mereka kekurangan jadi kita dari Masjid Alhidayah Motherland juga mengajak untuk semua jamaah dan sahabat Alhidayah untuk sama-sama berdonasi karena kebetulan Ustadz sekedar informasi bahwa Masjid Alhidayah Motherland ini berkerjasama atau berkolaborasi dengan Khadijati Foundation Khadijati Foundation jadi Khadijati Foundation itu milik Ustadzah Pegim Latir Sekma jadi nanti insya Allah dana dari donasi yang jamaah dan sahabat Alhidayah berikan melalui Masjid Alhidayah Motherland akan disalurkan ke Khadijati Foundation dari Khadijati Foundation tersebut baru nanti disalurkan langsung ke saudara-saudara kita Insya Allah Insya Allah dan itu salah satu cara kita berjihad dan berjihadlah kalian dengan harta kalian kemudian dengan jiwa kalian harta dulu kalau gak berani dengan harta gimana dengan jiwa betul berani gak pernah dengan langsung ngangkat senjata kalau keluarin uang 2 puluh ribu aja gak berani betul insya Allah boleh Ustadz Ustadz mengajak sahabat Alhidayah dan jamaah yang sedang menonton podcast kita untuk ikut berdonasi Ustadz karena surga itu kata Allah Allah telah membeli dari orang beriman itu diri mereka harta mereka dan diri mereka dan jiwa raga mereka sebagai pembayarnya apa? untuk mereka adalah surga jadi harga surga itu sekarang ada dua kan kata Allah tadi berjuang dengan harta dan juga jiwa raga kita jadi diri kita dengan harta kita itu baru layak untuk dapat surga dan itu sudah janji dan itu sudah janji di dalam Taurat di dalam Injil dan dalam Al-Quran jadi sekarang kita tidak mungkin untuk berjuang dengan jiwa raga kita karena apa namanya senjatanya sudah semakin canggih dan kita tidak apa namanya tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu karena untuk membuka pintu jihad ini atau pintu perang ini adalah atas arahan daripada pemimpin kita dan itu belum dibawa kita ke situ kalau kita di luar jalur kepemimpinan berarti kita sudah menyalahi malah nanti konyol maka dalam hal ini kita tidak sanggup untuk berjuang dengan jiwa raga kita minimal sekali dengan yang pertama dengan yang ringan yaitu dengan harta kita bantu saudara-saudara kita yang ada di kuali Sina dan Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang mati dalam kondisi dia tidak berjihad tidak pernah berjihad sama sekali tidak mau susah kemudian tidak pernah menanamkan ke dalam hatinya untuk berjihad maka sesungguhnya orang ini mati dalam kondisi jahiliyah kata Maka supaya kita lepas daripada kematian jahiliyah ini maka kita berjihad di dalam Allah sekarang jahatnya adalah dengan harta yang bisa kita berikan yang kita sumbangkan visabilah kalau ingin jihad ya sekarang kalau biasanya cuma sedekah saja kalau sekarang ingin jihad ini sekarang jihad visabilah dengan harta itu sekarang ketika ada perang begini tapi kalau untuk masjid atau untuk masalah untuk Al-Quran itu sedekah saja tidak masuk secara terminologi itu ke dalam istilah jihad visabilah jihad ya sekarang sekarang kesempatan untuk jihad visabilah dengan hati justru sekarang jihad ya karena kalau tidak dengan jiwa boleh dengan harta ya ustad ya harta dulu jiwa itu terakhir kalau harta siapa saja bisa kan tidak terpucu hari itu yang paling ringan jangan kalau tidak sanggup dengan jiwa raga berarti tidak usah dengan harta enggak Allah itu menyelukkannya dengan harta dulu ujah hidubi ambwalikumu ambfus ambwal itu harta ambfus itu diri harta dulu baru diri kita masya Allah nah sahabat al hidayah yang hari ini atau yang kali ini sedang menonton podcast kita nevi mau mengajak sahabat al hidayah dan juga para jamaah yang sedang menonton podcast untuk sama-sama yuk kita berjihad dengan harta untuk hari ini untuk kali ini karena kita mau bantu saudara-saudara kita yang ada di sana dan teman-teman juga mau pahala jihad enggak usah ribet pakai senjata sekarang nah sekarang kata ustad tadi boleh dengan harta malah yang lebih utama adalah harta nah sahabat al hidayah dan jamaah yang ingin mendonasikan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina boleh dikirimkan melalui nomor rekening 708 255 2884 atas nama Yayasan Masjid Al-Hidayah Munderland melalui Bank BSI nanti donasi dari para jamaah dan sahabat al-hidayah akan kami kirimkan melalui Hadi Jati Foundation karena Yayasan Masjid Al-Hidayah Munderland bekerjasama dengan Hadi Jati Foundation dari Hadi Jati Foundation tersebut yang insya Allah nanti akan disalurkan langsung ke saudara-saudari kita yang ada di Palestina semoga donasi rezeki yang dikirimkan oleh sahabat al-hidayah dan juga para jamaah yang menonton podcast menjadi sebuah amal kebaikan untuk para sahabat al-hidayah yang sudah berdonasi terima kasih juga nih untuk yang sudah berdonasi melalui kami Masjid Al-Hidayah Munderland semoga Allah melimpahkan banyak rezeki untuk para donatur yang telah memberikan donasi yang tersadar-sadar dari kita di Palestina Ustaz terima kasih banyak hari ini kita sudah diberikan ilmu banyak banget tentang Palestina mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat untuk Nefi dan juga sahabat al-hidayah yang menonton podcast pada kali ini Ustaz sangat selalu salam untuk keluarga terima kasih banyak terima kasih banyak juga nih sahabat al-hidayah yang sudah dengerin podcast Nefi dengan Ustaz Kofi jangan lupa untuk like komen dan subscribe youtube kita di ymah underscore tv dan juga follow tiktok dan instagram kita di atlas al-hidayah jangan lupa share juga nih video-video yang ada di ymah underscore tv kita semoga bermanfaat semua video yang ada di youtube kita oke Nefi Saptianti pamit dan juga saya Koprin Nurzain Ustaz Koprin Nurzain pamit sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati